Cagup Jawa Barat, Ridwan Kamil berjanji akan memberikan anggaran khusus kepada para santri. Ridwan mengatakan selama ini pendidikan berbasis pondok pesantren masih tersisihkan. Emil mengaku selama kampanye banyak bertemu dengan para santri di pondok pesantren. Mereka mengeluhkan ketimpangan perhatian pemerintah antara pendidikan berbasis pesantren dan pendidikan formal. Ridwan mengaku akan memberikan anggaran khusus kepada santri dan pondok pesantren sehingga bisa sejajar dengan pendidikan formal. Santri-santri adalah anak Indonesia yang sekolah tradisional, tetap dia itu sekolah. Itu harus kita bantu dengan sebuah upaya. Satu-satunya kita perjuangan, peraturan, pendidikan keagamaan khususnya pesantren, di mana nanti santri ada bantuan orang bertahun, termasuk ulamanya, termasuk infrastruktur pesantrennya. Insya Allah di zaman saya, mereka-mereka yang selama ini sedikit terabekan akan berhasil.